Terima kasih yang masih bersama kami di Top News Pemirsa Perkebunan Indonesia Expo Bunex 2023 digelar di Hall 3 ASBSD, Kabupaten Tangerang, Banten dibuka oleh Menteri Pertanian Indonesia, Syahrul Yassin Limpo Bunex 2023, mendekankan hilirisasi di sektor perkebunan dan ditargetkan bisa mencatatkan nilai ekspor hingga 150 triliun rupiah. Bertajuk Penguatan Hilirisasi Perkebunan untuk Ketahanan Ekonomi Global, Perkebunan Indonesia Expo Bunex 2023 mendekankan hilirisasi di sektor perkebunan. Bunex 2023 kembali digelar sebagai wujud dedikasi bagi insan perkebunan Indonesia. Dibuka langsung oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, Bunex 2023 jadi bentuk kolaboratif antar pemerintah, sektor private, dan akademisi yang diharapkan mampu pembangun sektor perkebunan lebih baik. Bersama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS Bunex 2023, membidik hilirisasi dalam sektor perkebunan Indonesia. Yang jelas di Bunex tahun ini kita mengangkat tema tentang hilirisasi sebagai arahan Bapak Presiden, kita mendorong hilirisasi. Dan dalam Bunex kali ini kita melaunching beberapa produk hilirisasi perkebunan. Yang pertama pabrik organik mandiri, pabrik pupuk cair mandiri yang akan kita bangun secara insitu di daerah, di setiap-setiap kebun kita, sawit kita, sehingga pemenuhan pupuk kita, permasalahan pupuk kita bisa terkendali. Yang kedua kita juga mendorong hilirisasi turunan minyak atsiri kita, dengan kita mendorong pabrik turunan minyak atsiri. Nah untuk ketahanan pangan, hari ini kita juga hadirkan beberapa teknologi terkait dengan bagaimana kita bisa mengolah potensi sagu kita yang sangat besar. Dalam pembukaan Bunex 2023, turut di-launching aplikasi Bank Benih Perkebunan atau Babebun. Melalui aplikasi ini, nantinya akan kerjasama dalam tiap sektor perkebunan dari penyedia bibit, lahan hingga pendanaan. Dalam tahun ini saja, Babebun telah menghimpun dana 10 miliar dari sektor private. Dan ditargetkan akan mengumpulkan 100 miliar untuk menghasilkan 1 juta bibit perkebunan yang akan didistribusikan secara gratis. Mengajak semua insan perkebunan untuk hadir di situ. Ada pekebun sebagai yang menjediakan kawasan, yang menyediakan lahan. Ada para penangkar yang menyiapkan tanaman-tanaman paritas unggul kita. Ada private sektor yang membantu pendanaan untuk senantiasa kawasan-kawasan kita tadi yang sudah tidak produktif bisa kita tanami lagi, bisa kita remajakan. Melalui anggaran yang disediakan oleh teman-teman private sektor yang akan kita distribusikan benih-benih yang kita peroleh secara gratis. Kita usahakan tahun ini, sampai hari ini sudah ada 10 miliar dari private sektor yang ikut berkontribusi untuk menjaga perkebunan kita. Target kita tahun ini insya Allah 100 miliar. Sehingga tersedia 1 juta batang secara gratis yang akan kita distribusikan kepada para pekebun kita. Sektor perkebunan di Indonesia pun terus dikuatkan sebagai salah satu sumber devisa negara lantaran PDP pertanian tumbuh sebesar 14,28 di triwulan kedua tahun ini dengan komoditas kelapa sawit, karet, dan kakao menjadi yang terunggul di antaranya. Dengan aplikasi Bebebun, nantinya akan ada permajaan lahan perkebunan di sejumlah peta wilayah. Ada peta wilayahnya, tentu kawasan benih-benih kita tadi kita bangun pada peta-peta kawasan yang sudah kita bangun. Kalau kakao tentu banyak di Indonesia Timur, di daerah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, sebagian di Lampung gitu ya. Kalau kopi ini Jawa Barat, ada di Sumatera, beberapa daerah yang di Sulawesi Selatan. Itu terus kita kembangkan, karena ada spesial-spesial ekosistem yang akan kita dorong. Jadi platform ekosistem Bebebun yang kita bangun ini, itu bukan hanya bagaimana menghimpung dana, tapi juga kita akan mengawasi para penangkar-penangkar kita, penyedia-penyedia benih unggul kita, supaya benih yang disalurkan itu benar-benar benih yang tersertifikasi dan bermutu. Tentu ada pembinaan, pembinaan supaya dia bisa mengembangkan paritas unggul, setelah itu ada fakta integritas yang kita bangun, sehingga bisa kita telusuri. Pada saatnya dia tidak berbuat, tentu ada punishment dari Bebebun terhadap para penangkar yang nakal. Tentu dengan Bebebun ekosistem ini berjalan, ada kepastian para penangkar kita untuk melakukan bisnisnya, mengembangkan paritas-paritas unggul. Tentu ini buat Direkturat Jenderal Perkebunan, ini adalah potensi besar bagaimana mendorong kemajuan perkebunan kita ke depan. Direkturat Jenderal Perkebunan Optimistis melalui Bunex 2023, nilai ekspor ditargetkan mencapai Rp150 triliun atau lebih besar 50% dari tahun lalu. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pun optimis, jika pelaksanaan dilakukan dengan benar, nilai keuntungan diprediksi bisa mencapai Rp200 triliun. Tahun ini kita optimis gitu ya, setelah pandemi berakhir, pandemi COVID berakhir, perekonomian kita semakin produktif, sawit kita semakin maju. Kita berharap tahun ini ada Rp150 triliun ekspor kita yang akan kita dorong dalam Bunex ini. Bunex 2023 akan digelar hingga 9 September mendatang. Acara ini juga berkolaborasi dengan para UMKM lokal, yaitu dengan melibatkan 123 peserta yang terdiri dari 67 UMKM dan 56 perusahaan BUMN hingga mitra swasta. Dari Banten, Arneta Butar-Butar, Yohannes Bosko, Metro TV Dari Banten, Arneta Butar, Yohannes Bosko, Metro TV